Halo semuanya selamat datang kembali di channel saya Yurjano pada sore ini saya akan pergi ke Semarang ke kota untuk mengganti kaca film yang ada pada mobil saya jadi ini mobil saya ini keluaran 2010 guys jadi selama 2010 sampai sekarang itu saya belum pernah mengganti kaca film jadi kaca film yang terpasang disini adalah solar guard ini orinya solar guard samping sama depan ini solar guard dan ini sepertinya 60 yang depan 20 atau yang samping 40 pokoknya lupa guys ini rencana saya akan mengganti yang depan dulu karena ini sudah panas banget pantulannya dari sinar matahari itu sangat masuk saya rencananya akan ganti merek heat protection jadi heat protection itu ada dua yang pertama itu yang tipe biasa yang kedua tipe premium guys jadi rencana akan saya pasang tipe premium yang memiliki tolak panas infrared itu 99% kemudian untuk total solar energi yang dapat ditolak itu sekitar di atas 70% pokoknya guys nanti lupa nanti saya cantumkan saja di layar nah nanti saya akan memperlihatkan kepada anda kepada kalian proses pemasangan sama hasil telah jadi seperti itu ya guys simak terus video ini sampai habis dan saya akan ganti yang depan dulu kalau misal recommended bulan depan nanti saya akan ganti yang samping dan yang belakang guys jadi ini percobaan kaca depan dulu karena berhubung mobil saya ini kaca depannya ini yang sudah panas jadi saya ganti dulu ini juga 20% nanti rencananya saya ganti 40% guys nah jadi untuk 20% nya itu seperti ini tampilannya ini sangat bening karena 20% jadi langsung tembus cahayanya kalau 40% kemungkinan agak gelap tapi nggak tahu kalau yang tipe premium gelapnya itu sangat gelap atau sedikit terang simak saja nanti hasilnya bagaimana jangan lupa di subscribe dulu guys channel saya ini oke guys ini sudah sampai tempatnya namanya Jaya Mandiri Motor ya ini Jaya Mandiri Motor yang cabang Semarang jadi Jaya Mandiri Motor itu memiliki cabang banyak tapi saya berhubung dekatnya di Semarang jadi saya menghampiri yang di Semarang oke saya disini mau pilih-pilih kaca film dulu terus pasang nanti kalau sudah nanti tak review ya guys sebelum dan sudah nya nanti saya tunjukkan aja hasilnya seperti itu soalnya ini juga hemat baterai guys oke guys jadi ini saya jadinya pasang yang tipe head protection biasa cuman jadinya full muter body full kaca itu saya ganti semua karena nanggung guys ini sedang dalam tahap pengelupasan kaca film yang lama sebelumnya saya pakai solar guard itu yang tadi saya jelaskan ini lagi di pelontokin guys lagi di perjalanan sore sore guys oke guys ini proses pengemalan kemudian pemasangan yang depan jadinya 40 sampai 80 karena saya manut caranya oke tukang kaca filmnya aja soalnya yang head protector itu terkenal lebih terang walaupun 80% lebih terang halo guys maaf karena kemarin itu baterainya habis saya pulang sampai malam dan ini pagi harinya di rumah mau buat video di rumah malam-malam pun juga nanti kualitasnya jelek saya bahas ya guys jadi seperti kemarin pembahasannya jadinya saya pasang yang depan itu heat protection biasa 40% dan yang samping itu 80% karena menurut akang kaca filmnya itu 80%-nya heat protection itu beda sama 80%-nya merek lain karena heat protection itu 1-3% itu lebih terang tapi ini tak pasang 80% disamping benar-benar gelap guys ini tolak panasnya itu kurang lebih 70-80% dan depan 40% pun juga bagus pas menurut saya kemudian kita review dari dalam kita review dari dalam guys ini kondisi kaca depan 40% pada siang hari dan ini 80% dari siang hari untuk semalam itu saya coba di jalan dan ternyata memang benar ini 80%-nya ini terang guys beda sama yang lain dan membuat visibilitas itu tidak tergagu kita itu bisa posisi mundur mau mundur lihat spion pun masih jelas dan beda sama merek lain itu yang 80% sudah benar-benar gelap ini pas guys menurut saya kemudian ini ada tulisannya heat protection ini tidak kelihatan guys ini di samping heat protection pokoknya adalah kecuali yang di kaca paling belakang dan kaca pilar ketiga itu tidak ada tulisannya guys semoga itu benar-benar heat protection dan ya mungkin pas pemotongannya tidak pas pada tulisannya semoga gitu karena benar-benar tidak ada tulisannya guys untuk ketahanan panasnya ini itu posisi terkena panas ini terkena panas sudah 2 jam lebih dan saya raba disini posisinya masih hangat kalau kaca ini ya sedikit panas cuman yang ini hangat artinya perolakan panasnya ini bagus walaupun tingkat reduksi UV nya infrared atau UV itu tidak 99% guys karena ini tipenya yang heat protection biasa bukan yang premium kalau kalian milih yang premium itu mesti penolakannya lebih bagus dan harganya pun juga lebih bagus guys ini berhubung harganya yang kualitas biasa yang saya dapatkan seperti ini dan ini sudah bagus ini kalian lihat perbandingannya ini nyata dan ini kaca film tapi ini sebenarnya jika ditutup malah terlihat nah ditutup ini malah terlihat guys ini perbedaannya ini 80% ini 40% kita lihat dari luar nah benar-benar gelap ya guys ini mobil juga tidak saya cuci belum sempat nah ini depannya gelap guys gelap tapi dari dalam itu terang guys untuk kesimpulannya menurut saya itu apakah recommended oke ini untuk budget di bawah 1.500.000 recommended karena saya tidak saya tidak menyebutkan budget karena tiap daerah itu meski mesti harganya beda-beda guys yang penting ini saya puas dengan kaca film merek heat protection ini garansi juga 5 tahun panjang termasuknya biasa garansi kaca film itu meriputi pemudaran warna kemudian gelebu-gelembung itu ada pemasangan gelembung pemasangan yang ada gelembungnya kemudian ya itu kurang lebih 2 itu jika kalian suka video ini silahkan di tekan tombol jempol ke atas jangan lupa di share juga ke teman kalian yang terutama akan membeli atau mengganti kaca film pada mobil kesayangannya jangan lupa jika kalian memiliki pengalaman lain silahkan bisa ditulis di kolom komentar ya guys oke see you sampai jumpa di video selanjutnya oh ya guys ada tambahan lagi jadi ini ini ada stiker perhatian jangan turunkan kaca jendela kendaraan selama 2x24 jam atau 2 hari ini jadi ketika kalian pasang kaca film terutama di area pinggir ini di sisi jendela yang bisa diturunkan itu baiknya jangan dibuka dulu kacanya selama 2 hari guys karena ini itu meskipun sudah tertempel tapi menurut orang-orang atau yang tahu kaca film itu ini bukan ini belum tertempel dengan sempurna sehingga biarkan dulu selama 2 hari agar ini benar-benar merekat setelah itu kalian bisa membuka jendela agar si kaca filmnya ini tidak lepas atau tidak neku kan ini kan ketahan guys pilernya ini ini ada kucing push ini kan ketahan kalau dibuka nanti takutnya kaca filmnya itu menjadi rusak atau lepas atau neku ya dan sebagainya atau ada gelembung pokoknya selama 2 hari jangan dibuka dulu kalaupun pengen cepat ya dijemur dulu ini dijemur kurang lebih ya diatas 3 jam lah dijemur diatas 3 jam kemudian udah itu sehari bisa dibuka kembali oke tambahnya itu saja guys selamat menikmati